Intro Wirsa tradisi membuat bubur asyura pada 10 muharam masih melekat erat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat banjar. Bubur yang terbuat dari beraneka macam sayuran dan lauk ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur manusia atas keselamatan yang diberikan Allah SWT. Dan berikut kami hantarikan liputan selengkapnya. Intro Beginilah suasana pembuatan bubur asyura di desa pematang Hambawang, Kecamatan Astambul. Asyura merupakan hari ke-10 dari bulan muharam dalam penanggalan Islam. Sejarah panjang menyatakan bulan muharam adalah bulan mulia di mana awal Nabi Muhammad SAW berhijrah, di bulan ini juga terjadi berbagai peristiwa dari para rasul dan nabi. Di samping tradisi memasak dan berbagi bubur asyura sudah dilakukan masyarakat banjar secara turun-temurun setahun sekali, masyarakat juga menggelar puasa asyura di 10 muharam ini. Ada beberapa versi yang menceritakan asal-usul bubur asyura. Salah satunya, berawal dari perjuangan Nabi Muhammad SAW saat Perang Badar, dikisahkan jumlah para jurid muslim semakin banyak. Saat itu, ada seorang sahabat yang sedang memasak bubur, namun porsi bubur yang ia masak tak sebanding dengan jumlah para jurid. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat, mengumpulkan bahan makanan apa saja yang ada, untuk dicampur ke bubur yang telah dimasak, agar porsinya semakin banyak dan cukup untuk makan pejuang Islam. 10 muharam juga bertepatan dengan selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan mun, dan selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api. Selain latar belakang tersebut, bubur asyura di Banua cukup unik, karena terdiri dari 41 jenis bahan makanan, baik sayuran, kacang-kacangan, mauk-pauk, dan rempah-rempah atau bumbu. Beberapa bahan yang lazim digunakan masyarakat banjar, seperti kentang, wortel, kacang, kangkung, jagung manis, daun sop, telur, daging, ucuk waluh, dan bahan lainnya, semua bahan dipotong-potong, lalu dituang ke dalam bubur, kemudian dibumbui sesuai selera. Seperti di desa pematang hambawang RT3, kejabatan Astambul, Kabupaten Banjar, sebanyak tujuh kawah bubur, dimasak masyarakat secara swadaya, bergotong royong di salah satu rumah tokoh agama setempat. Proses bawalah bubur asura, Alhamdulillah, para kekawanan, masyarakat, mulai dari pengumpulkan kayu, persiapan, gasan pemasaknya, kemudian memasang tenda atau terpahal, persiapan, supaya kawan-kawan yang mengharu bubur asura itu keadaan kepanasan, kemudian berikutnya mengumpulkan bahan-bahan, ada yang menyumbang bahan, dari sayur-sayuran, kayak waluh, jagung, kacang panjang, kacang waluh, keaturan lain-lainnya, ada juga bahan-bahan yang dibeli dari pasar. Tujuan bubur asura ini, pertama dalam angka bersyukur kepada Allah SWT atau segala ni'mat yang telah diberikan selama ini oleh Allah SWT kepada kita, kepada kami, kemudian juga menggalang ukhwah islami atau silaturahmi, bukumpul, para keluarga, kemanakan, kawan-kawan, dan menumbuhkan semangat gotong royong, semangat berbagi dengan yang lain. Setelah dibacakan doa selamat, bubur asura dibagikan ke seluruh masyarakat, dengan harapan membawa keberkahan dan keselamatan. Di depannya, pembuatan bubur asura ini akan tetap dilestarikan dalam jumlah yang lebih besar lagi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV semumlah, tahu kamu ini beragikan apa yang lebih besar ku dan Anda lebih banyak material. di bu 900 Shell ... Terima kasih.